Polres Tapekan Baru melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan atau Sertijab Kasat Bin Mas dan Kapolsek Tenayan Raya di Mapolres pada Sabtu 4 November 2023. Anehnya, tak ada pesan penting yang disampaikan kepada Kapolsek Tenayan Raya yang baru, yaitu pengganti Kompol Rian Fajri yang dimutasi ke Kanit 1, Subdit 1 di Tres Narkoba, Pol Dariau. Padahal, Polsek Tenayan Raya baru saja diterpak kasus 17 tahanan kabur dengan menjobol dinding utama sel yang membuat jabatan Kompol Rian Fajri digeser oleh Kompol Okamahendra Syahrial. Saat dikonfirmasi Kompol Resta Pekan Baru, Kombes Pol Jeffery Ronald Parulian Siagiam terkait apa poin penting yang disampaikan saat upacara Sertijab, Kombes Jeffery belum menanggapi. Dalam rilis yang disampaikan, Kombes Jeffery hanya mengucapkan selamat atas Kapolsek Tenayan Raya yang baru dan kepada Kasat Bin Mas Baru. Pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru yang melaksanakan serah terima jabatan. Tulis-rilis di WhatsApp grup Mitra Polresta. Diketahui, Kompol Eka Mahendra Syahrial akan menjabat sebagai Kapolsek Tenayan Raya, menggantikan Kompol Rian Fajri. Sedangkan Kompol Rian Fajri akan dimutasikan sebagai Kanit 1, Subdit 1 di Tres Narkoba, Pol Dariau. Hal ini tertuang dalam surat telegram Kapol Dariau nomor ST 1226 XSKEP 2023 tentang mutasi pamen, garing PAMA, garing BA, garing PNS di lingkungan Pol Dariau dalam rangka UKP pengukuhan jabatan kosong. Diketahui, Kompol Oka MS pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Indragiri Hulu. Kemudian ia digantikan oleh AKP Ahmad Rifandi. Kompol Oka MS juga pernah menjadi Power 3 Subbit Multimedia Bit Humas Pol Dariau. Sebelum resmi diangkat menjadi Kapolsek Tenayan Raya, Kompol Oka sebelumnya menjabat sebagai Kabak OPS Polres Bengkalis.